Beginilah suasana ketika para petani di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Jember melakukan aplikasi pupuk organik di sawahnya pada Rabu 15 Mei 2024. Mereka terlihat antusias membajak hingga menaburkan pupuk organik padat sebelum ditanam bibit padi 3 hari setelahnya. Model pertanian organik mulai banyak digemari oleh petani di Desa Darsono. Maklum saja, di tengah persoalan pupuk kimia, pupuk organik menjadi salah satu solusi yang tepat bagi mereka. Selain biaya yang dibutuhkan lebih murah, hasil pertaniannya juga dinilai lebih baik dan melimpah. Maka tidak heran jika para petani tersebut tertarik untuk menggunakan metode ini. Kunci keberhasilan dari sistem pertanian organik adalah konsistensi untuk melakukan perawatan. Biasanya setelah bibit padi ditanam akan dilakukan perawatan secara berkala, setiap 10 hari sekali hingga 80 hari setelah tanam. Perawatan tersebut dilakukan dengan menyemprotkan pupuk organik cair yang telah disiapkan sebelumnya. Hal itu untuk memberikan nutrisi dan perawatan dari hama. Jadi memang yang kami sungguhkan di sini, di PT AH Olandero, untuk petani-petani sekitar, khususnya Darsono dan sekitarnya, yang kami sungguhkan memang konsep mudah, murah, melimpah. Itu memang yang kami sajikan, mas. Dengan itu kita bisa membiaya sedemikian rupa dan juga kita dapat meningkatkan hasil produksi pertanian kita. Dan buktinya juga nyata. Dan petani sekarang juga sadar, mas. Sudah banyak yang pakai organik di pelompok saya, khususnya mas. Pertani saya mas, di pelompok saya itu masalah buku kimia subjek itu tidak ada di masalah sekarang. Karena sudah ada organik.